Kita ke informasi lain saudara kantor kesehatan pelabuhan Entikong, gunakan thermal scanner memantau pelaku perjalanan luar negeri yang bergejala. Perlintasan PPLN melalui PLBN Entikong meningkat mencapai 500 orang per hari. Sejak akhir tahun 2022 lalu, kantor kesehatan pelabuhan kelas 4 Entikong mengaktifkan kembali penggunaan thermal scanner untuk memantau perlintasan orang di PLBN Entikong. Melalui pemindaian thermal scanner bisa terpantau suhu tubuh pelaku perjalanan luar negeri. Petugas KKP kelas 4 Entikong muarif mengungkapkan pemeriksaan PPLN di PLBN Entikong tetap dilakukan. Sesuai dengan Surat Edaran 25 Tahun 2022, menggunakan thermal scanner bisa terpantau PPLN yang bergejala. Jika ada PPLN yang terpantau suhu tubuh di atas normal, akan dilakukan pemeriksaan secara khusus. Ini yang kita lakukan tetap panduan kita yaitu SE25 Tahun 2022, yaitu dengan screening kesehatan dan pendataan vaksinasi. Dan saat ini kita juga sudah mengaktifkan thermal scanner kita kembali. Ketika ada yang tampak bergejala dan sebagian macam, kita akan tarik untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan memang seandainya bergejala, kita lakukan pemeriksaan sleep antigen. Petugas KKP kelas 4 Entikong muarif mengatakan sejauh ini tidak ada pelaku perjalanan luar negeri yang bergejala, namun pemeriksaan tetap dilakukan sesuai dengan Surat Edaran 25 Tahun 2022.